Seorang penghuni Panti Jompo di Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di lantai salah satu kamar pada Kamis kemarin. Korban diduga tewas akibat keributan yang terjadi antar penghuni. Inilah korban tewas bernama Toa, seorang penghuni Panti Jompo berusia 79 tahun. Ironis saat ditemukan korban tengah terkapar berlumuran darah di lantai kamar asrama Panti Jompo dengan sejumlah luka. Polisi yang menerima laporan langsung menggelar olah TKP dan mendatangkan tim inafis bodoh kespolda sulsel. Diketahui peristiwa berdarah ini terjadi di sebuah Panti Jompo di desa Romangloe, Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas diduga terlibat keributan antar sesama penghuni Panti. Melaku atas nama IS, IA, dia mengakui terhadap kami bahwa melakukan pengenian karena yang teman kamarnya itu atas nama JO, dia rewel dalam selama satu kamar, tidak bisa dibilang. Guna penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Pori, Makassar untuk diotopsi. Akibat peristiwa berdarah ini, salah satu penghuni Panti Jompo juga turut diamankan lantaran diduga sebagai pelaku pembunuhan. Polisi sendiri menduga motif pembunuhan diakibatkan ketersinggungan antara penghuni Panti.